assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membahas masalah opem Oke akan saya bahas secara awam saja tidak terlalu teori terlihat dahulu tipenya ini bila kalian beli cari saja ada yang paling murah ini saya dapat sekitar 900 rupiah per piece ke bro 358 ini terbaca ya bro saya akan Oh sebelumnya kita lihat dahulu data sheet dari 358 ini data sheet of mlm 358 low power dual operational amplifier akan saya perlihatkan yang penting saja lainnya bisa kalian baca large DC voltage gain besara 100db ini besar sekali 10 log 100 saja bisa 2db penggunaan frekuensinya bisa sampai 1 megahertz kemudian suplai range-nya juga lebar untuk single supply antara 3 volt sampai 32 volt dan untuk dual supply dari plus minus 1,5 volt sampai plus minus 16 volt kemudian low input offset voltage nya 2 milivolt lalu aplikasinya sebagai filter dan kalian bisa melihat kondisi sinyal juga sebagai amplifier oke dan pin-pin nya dan yang penting lagi output maksimum sekitar 2 volt dibawah tegangan supply dan besar arus output maksimum sekitar 10 miliamper jadi wajib diberi penguat dalam penggunaan aplikasi tapi dalam percobaan ini saya menggunakan LED saja Oke ini skematik yang akan saya demokan jadi LM saya gunakan sebagai pembanding tegangan saja agar kalian lebih memahami dan yang paling penting dalam rangkaian ini VCC dan ground jangan sampai terbalik VCC di pin 8 ground di pin 4 kemudian input positif dan input negatif pin 2 saya menggunakan R1 dan R2 sebesar 100 kilo ohm agar besar tegangan pada potensiometer dalam satuan milivolt kemudian R3 100 ohm dan semua resistor bisa menggunakan tegangan yang 1.4 watt oke cara kerjanya sederhana output op-em akan high bila tegangan di pin 3 sama dan atau lebih besar dari tegangan pin 2 udah bukan dan berapa perbedaan mulai hikenya kita lihat saja dalam percobaan oke bro kita praktek saja oke saya akan mencoba menggunakan bot saja kalian lihat gambarnya saya akan coba dengan gain maksimum menggunakan pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 oke pin 1 output saya langsung saja pin 1 output saya menggunakan outputnya led terhadap ground karena pin 4 ground saya pasang di ground saya pasang di ground saya pasang di ground seperti ini ini sorry benar ini katoda ini anoda outputnya akan saya menggunakan resistor dari pin 1 ke anoda oke saya menggunakan 100 ohm ini saja kemudian saya pasang VCC nya oke saya pasang positifnya di pin 8 biasanya seperti ini kemudian negatifnya oke saya pasang negatif oke dalam keadaan begini sudah kita bisa coba saya tes dahulu tegangan inputnya ya sudah on kalian perhatikan gambarnya kemudian akan saya coba matikan dengan cara kita memberi tegangan negatif atau ground di pin 3 oke saya beri ground di pin 3 kalian perhatikan lednya akan off ya artinya sudah bisa kita untuk mencoba kemudian tegangan outputnya kalian perhatikan tidak kelima ini tegangan inputnya 5 outputnya 3,2 jadi memang tidak sampai 5 oke ini posisi high gain artinya penguatan maksimum seperti gambar akan saya menggunakan potensiometer 1 kilo saya pasang dahulu oke sudah selesai ini 100 kilo kemudian ini ke pin 2 ini pin 3 oke kita cek dahulu di pin 2 kalian lihat untuk mengetahui sensitivitasnya ini 16 mili volt kalian perhatikan oke saya buat di 20 mili saja nganggap saja 20 mili outputnya low kemudian saya coba di pin 3 pin 3 16 mili kalian perhatikan kemudian kalian perhatikan berapa besarnya tegangan pin 3 sampai output high atau led menyala oke akan saya putar saya putar ke kanan tadi patokannya jangan lupa saya lihat dahulu patokannya 20 mili oke saya perhatikan pin 3 ini 16 mili volt jangan sampai salah kecil sekali oke ledblown menyala 17 saya perlahan 18 jadi beda 1 mili volt sudah menyala kalian lihat 19,06 belum saya naikkan sedikit sudah mulai menyala oke paham ya bro lagi bila melebihi jadi sangat sensitif sekali opem ini bila digunakan sebagai pembanding tegangan seperti ini oke untuk mematikan oke kemudian saya coba kecilkan lagi kalian perhatikan saya kecilkan dia pasti akan off latnya oke anggap saja di saya off kan di 18 mili sekarang yang akan saya atur di pin 2 nya jadi ini agar on maka ini harus di perkecil dari 18 saya perkecil agar on ya sudah on oke untuk aplikasinya akan saya buat di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati